ini untuk input charger positif negatif kemudian keakinya positifnya kalian gunakan ini ini posisi sedang mencharger tegangannya kebaca oke kemudian saya coba naikkan tegangan cut off nya harusnya 13,8 off ya benar kalian lihat sudah 0 ini saya harus cek saya coba mulai chargernya di 12,6 harusnya sudah off ini ada delay nya bro ya benar Assalamualaikum salam sehat bro ada permintaan untuk membuat charger di atas 20 ampere ini menurut saya jadi kita menggunakan modul deteksi tegangan rendah tipenya EXA M609 terlihat bro tapi ini digunakan sebagai charger dan agar tidak terlalu panjang untuk ini untuk merubah low voltage detect menjadi charger kalian bisa lihat videonya adresnya ada pada deskripsi permintaannya agar bisa mencharger sampai di atas 20 ampere tentunya tidak bisa karena relay yang digunakan maksimum 10 ampere dan karena banyak barang KW saya rasa ini maksimum 5 ampere oke sebetulnya kita mudah saja caranya kalian ganti dengan relay yang 30 ampere seperti ini tapi setelah saya coba tidak bisa kenapa saya tunjukkan dahulu ini relay 5 volt 30 ampere jadi yang paling penting dalam elektronik untuk merubah-rubah kalian harus perhatikan besar dayanya seperti ini jadi pada saat saya nyalakan kalian lihat besar arusnya sekitar 176 mili ampere terbaca bro artinya relay ini bila kita ganti dengan ini pasti tidak sanggup karena menurut datasheet ini maksimum untuk merubah tegangan dari sampai 80 volt inputnya sampai menjadi 5 volt maksimum ini hanya 400 mili ampere jadi saya rasa tidak sanggup oke jadi mudahnya kalian tambah saja dengan 7805 atau apapun yang merubah tegangan dari tegangan tinggi ke tegangan rendah oke bro ingat perubahan ini kalian lihat saja di video yang pernah saya buat saya akan langsung saja ini saya tempel dahulu jadi yang akan saya gunakan ininya saja saya tempel dahulu agar tidak berubah oke bro saya tambah 7805 kenapa? karena ini relay 5 volt bila relay 12 volt kalian tambah 7812 oke sudah bro kalian lihat ini 7805 input di normally ini normally close kemudian groundnya gabung groundnya dari output groundnya gabung sama input kemudian output 7805 masuk ke relay kami bro dan ini dari output modul ini masuk ke normally close kemudian masuk ke fixed relay yang 30 ampere oke agar sebagai pengaman kita tambah dioda saja disini ini positifnya saya tambah dioda dahulu oke dioda apa saja jadi anoda di negatif katoda di positif positif output 7805 dan relay ini ground gabung terlihat ya bro kemudian fixed relaynya ingat masuk ke sini dengan kabel yang tebal karena arusnya besar ini saya double oke kita coba saja saya menggunakan terlihat saya menggunakan 12V ini bekas bro nanti cara settingnya sudah saya buat jangan sampai salah ini tidak ada pengamannya negatif dan ini positif ini ceritanya input charger jadi output output kakinya di negatif gabung dan positifnya tinggal kalian cari oke ini settingnya kita lihat dahulu tegangan terendah 12,6 ini untuk 12V kemudian cut offnya 1,2 jadi 12,6 cut offnya di 13,8 paham ya bro oke ini posisi charger posisi charger posisi charger ini saya belum mencoba tapi yakin bisa terlihat bro kalian cari saja yang ada tegangan saya juga belum tahu posisi indikator off tidak ada tegangan jadi yang ini oke benar lama bro jadi ini untuk input charger positif negatif kemudian keakinya positifnya kalian gunakan ini ini posisi sedang mencharger tegangan kebaca oke kemudian saya coba naikkan tegangan cut offnya harusnya 13,8 off ya benar kalian lihat sudah 0 ini saya harus cek saya coba mulai chargernya di 12,6 harusnya sudah off ini ada delaynya bro ya benar ini relay on masih 100 harusnya tanpa ini bisa bro karena ini kemampuan 400 mAh jadi sebetulnya ini dilepas ganti ini langsung bisa tapi tidak apa-apa ini belajar agar kalian untuk merubah relay dengan kemampuan berapapun mengerti maksudnya dari percobaan ini paham ya bro jadi ini relay aktif saja arusnya sekitar 200 padahal ini maksimum 400 mAh oke saya coba kembali sampai cut off di 13,8 ya benar arusnya jadi 50 artinya total hanya 200 mAh panem bro jadi aki kalian negatif kalian gabung dengan negatif input dan ini positif output untuk aki dan karena ini menggunakan 7805 jadi aki yang bisa di charger maksimum di bawah 30 volt karena kemampuan 7805 ini input maksimum sekitar 30 volt jadi bisa untuk mencharger 12 dan 24 volt oke sudah tidak ada lagi saya rasa sudah lengkap terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalam waalaikum warahmatullahi wabarakatuh